Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum kalau sang istri memberi sesuatu ke orang tuanya tanpa pengetahuan suami? Duitnya duit siapa? Kalau duit istri? Halal Suami aja haram ambil duit istri Yang dia kerja ya Kalau dia kerja dia usaha sendiri Nggak boleh suaminya ngambil duit tanpa izin Suhak istri? Iya Kalau duit suami? Hak istri? Nggak harus izin nggak? Suami izin sama istri? Iya Nggak istrinya harus izin dulu nggak ke suaminya Harus Kasih ke ibuku Harus Jadi Harus Kalau duit istri nggak harus izin Kasih makasih aja Suami ngambil nggak pake izin dosa Dosa Tapi kalau sis istri pake duit suaminya Ngasih kemertuanya tanpa izin Dosa Dosa Jadi gini caranya gini Jangan gitu doang jawabnya Kalau menurut mama Insya Allah Para suami memijaksana Sepertinya si istri ngomong aku kepengen beliin ini buat si mama Kasian Kalau suaminya bodoh Nggak usah Nggak usah Gitu lagi susah Kasih-kasih Itu bodoh Tapi kalau suaminya yang pinter Dia lagi susah nih Lagi ada musibah Dia tahu nih perniagaan gue yang kencang nih Emang mertua gue nih Emang mama mau apa? Mama kepengen beli tas Padahal dia lagi susah nih Beliin 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 Insya Allah ada rejekinya Insya Allah ada rejekinya Itu pinter Bikin strategi nyari rejeki deh Hei kaum kita Hei kaum saya Ini kaum lelaki Berstrategi pas berbisnis itu Dimasukin strategi-strategi kita bersama Allah Jangan cuma duniawi doang Pokoknya gini Orang yang Keteteran pinjol lah Untar ujung-ujungnya Pokoknya gini Orang yang tidak melibatkan hidupnya dengan Allah Bapak belur pinjol Apalagi itu ya mudah sekarang Judi online Terus apa Sambung ayam Dia ninggalin Allah tuh Emang lu pada ninggalin Allah Terus lu terjamin Pasti ketemu yang pinjol Yang bukan apa Yang judi online Sambung ayam kaya tuh Nggak ada Kalau dia dibiarkan Dibiarkan oleh Allah Bisa jadi Namanya di istidroj Di los gitu Biarin dibodoh amat Ada Lu mau gini dunia Tah Gue kasih di akhirat Tergilirannya Jadi adil Allah tuh adil Nih Sampai begini loh Mama tuh dapat Dengahin sama Allah Gini Mama tuh Awalnya gini Waktu di Madinah deket deh Hotel saya sama masjid Tapi waktu di Mekatnya jauh Nanti ada orang yang bercerita Di Madinah saya mah jauh Di Mekat saya deket Lama 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 Betapa Allah adil Orang yang di Madinah Diberikan kemudahan Istilahnya deket masjidnya Ya di Mekat Yang di Madinah Nggak dapat deket Dikasihnya di Mekat Yang di Mekat Nggak dapat deket Dikasihnya di Madinah Kodar Allah tuh bang Mama Berkali-kali Menemui orang So far menemukan ceritanya Begitu ya Begitu Belum pernah ada yang Belum pernah dapat cerita Yang ada dua-duanya Belum Dekat dua-duanya Cuman belum Oke Seperti biasa Sebelum menutup Kalau gue cuman pengen Menyampaikan hidup Cuman sehari Memperbaiki hari kemarin Dan mempersiapkan hari esok Kalau ada So Lakukan yang terbaik hari ini Karena bisa jadi hari ini Hari terakhir Setuju Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam